Terdakwa Rizik Syihab menyinggung sejumlah nama dalam pembacaan Play Doi atau Nota Pemilaan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur pada Kamis 20 Mei 2021. Sejumlah nama diantaranya adalah Presiden Jokowi hingga artis kenamaan Raffi Ahmad. Ia menyebut beberapa kegiatan yang dilakukan keduanya dianggap melanggar protokol kesehatan. Dilansir Tribunews.com dalam persidangan DPN Jakarta Timur, Rizik menyebut pelanggar protokol di seluruh Indonesia adalah penjahat termasuk Menteri maupun Presiden. Ia pun juga mencari sejumlah nama dalam pembacaan Play Doi yang dilakukannya. Nama Raffi Ahmad juga menjadi salah satu orang yang disebut oleh Rizik. Selain itu, ia juga menyebut nama sejumlah tokoh hingga kegiatan yang dilakukan selama pandemi. Dirinya turut menyebut kegiatan kerumunan terbaru, yakni terjadi di objek wisata Ancol yang dihadiri 39.000 orang di hari kedua Idul Fitri 14 Mei 2021 kemarin. Di mana kerumunan tersebut, kata Rizik, akibat putusan pemerintah terkait pelanggaran mudik namun wisata tetap dibuka. Selain hal tersebut, dirinya diketahui juga mempertanyakan sikap JPU yang tidak memproses seluruh kegiatan yang melanggar prokes sesuai dengan hukum dan juga pidana. Andai kata benar, Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, Maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat. Termasuk semua toko nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes. Maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum. Karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan? Satu, anak dan menantu presiden Jokowi saat pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes. Atau dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Dua, anggota Watim Pres, Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Lutfi Yahya di Pekalongan. Sejak awal pandemi selalu, selama berbulan-bulan, di tiap malam Jumat Kriwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan masa. Tanpa jaga jarak dan tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial dihadapan ribuan masa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Nah, ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Tiga, sahabat presiden Jokowi yaitu Ahok, si penista agama, si penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad. Usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalat Rikardo Galayel pada tanggal 13 Januari 2021.